Anda dengan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang ada di seputar kejadian. Setelah dilakukan oleh TKP, didapatkan fakta bahwa korban ini sebelumnya dianiaya oleh 5 orang pelaku secara bersama-sama. Karena korban ini diduga oleh para pelaku mengambil handphone salah satu pelaku. Jadi pada saat itu, si korban ini, korban gantung diri ini, diduga mengambil handphone yang punya pelaku. Kemudian didatangin oleh pelaku ke rumah, dibawa ke rumah, disuruh untuk menyerahkan handphonenya ini. Tapi pada saat kejadian itu, si pelaku, si korban ini melarikan diri dari rumahnya. Dan setelah sekian waktu, yang bersangkutan ditemukan tergantung di dekat rumah yang bersangkutan dalam posisi keadaan meninggal dunia. Dari hasil TKP tersebut, oleh TKP, penyidik, melakukan penangkapan terhadap 5 orang pelaku yang diduga pada saat sebelum ditemukan. Tergantung yang melakukan pengenian secara bersama-sama. Barang bukti yang kita amankan, yaitu satu buah baju kemeja, satu selana panjang jims, dan ikat pinggang. Yang diamankan oleh penyidik, posek kuraji, dan koresta padang. Yang bersangkutan dikenakan dengan pasal 170-351 KUHP terhadap korban yang meninggal dunia itu. Ini yang dapat kami sampaikan, nanti mungkin ada pertanyaan dari rekan, silakan. Yang bersangkutan ditemukan di badannya itu, di sekujur tubuhnya itu luka lebam, termasuk di leher. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!